Sementara itu seorang pencari sayur dikejutkan oleh tangisan bayi di tempat sampah sebuah komplek perumahan di Desa Sungai Raya, Kebuatan Kupuraya, Kelimatan Barat pada selasa pagi. Bayi tersebut diperkirakan belum lama dilahirkan karena ari-ari bayi belum dipersihkan. Di tempat sampah, kompleks perumahan bumi Batara II Desa Sungai Raya inilah seorang bayi perempuan ditemukan oleh seorang pencari sayur yang kebetulan melintas. Pencari sayur tersebut kaget mendengar tangisan bayi dan langsung memanggil warga lainnya. Warga bersama ketua RT lalu memeriksa kantong plastik asal suara tangisan bayi dan benar saja ada bayi di dalamnya dengan kondisi tanpa ditutupi kain. Bayi diperkirakan baru dilahirkan ini terlihat dari ari-ari yang belum dibersihkan. Oleh warga, bayi kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. 3 cm dan beratnya itu 2,6 kg. Kalau menurut penjelasan dokter itu sekitar setengah jam, 30 menit setelah dilahirkan itu karena darahnya itu masih segar. Nah, dan juga placentanya itu masih melekat. Jadi, kita juga sesuai dengan protaknya itu juga memang bayi itu diadakan pembersihan dan diimunisasi juga. Selain melaporkan penemuan bayi kepada pihak berwajib, pihak pemerintah desa juga menelusuri ke sejumlah rumah kos di sekitar lokasi untuk mencari siapa orang tua bayi tersebut. Dari Kubur Raya Kelibatan Barat, Faisal Abu Bakar, AIN News, Nampor.